Si Pak Salim ini, punggungnya ini ditepuk-tepuk sendiri, aduh panas, panas, langsunglah semua ini bantu buka bajunya Pak Salim, ternyata dibuka di bagian belakang itu, di bagian punggungnya itu, kelihatan ada cakaran, ada tiga cakaran di sana dan kayak terlihat lebam sekali. Nah beliau cuma bilang, ini memang papamu ini diguna-guna, dan yang mengguna-guna orang dekatnya mamamu. Jadi waktu Pak Salim ini keluar, dia itu ngelihat dari lubang telinga Pak Salim ini keluar darah yang mengucur, merah dan kehitam-hitaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kembara sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Hesti. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, Jangan lupa untuk subscribe lebih dulu, agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi, dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah SWT. Terima kasih telah menonton! Ya untuk cerita kali ini, pengirim ceritanya ini namanya Hesti. Jadi Hesti ini lahir di Lampung, dan ketika di Lampung itu dia tinggal bersama kedua orang tuanya dan juga satu orang adiknya yang laki-laki namanya Yusuf. Jadi dia cerita bahwa ayahnya atau papanya waktu itu kerjanya sebagai seorang penjahit. Nah orang-orang di sekitar itu mengenal papanya Hesti ini sebagai seorang penjahit dan namanya adalah Pak Salim. Nah Pak Salim ini dikenal orangnya baik sekali, pendiam dan gak banyak omong. Jadi ketika orang-orang ada keperluan dengan jahitan, tak itu menjahitkan seragam, pas sekolah maupun lain sebagainya selalu menuju ke rumah Pak Salim. Karena selain garapannya ini bagus, Pak Salim ini juga dikenal orangnya baik. Nah berjalannya waktu, pada sekitaran kelas 5 SD, Hesti menginjak di bangku kelas 5 SD, Pak Salim ini bilang ke keluarganya, termasuk ke si Hesti bilang bahwa beliau ini ingin pindah ke Jakarta. Karena Pak Salim merasa di Lampung itu gak bisa berkembang seperti di Jakarta. Jadi apa yang ada di pikiran Pak Salim waktu itu, nantinya kalau beliau pindah ke Jakarta, maka beliau akan bisa mengembangkan sayapnya. Jadi Pak Salim ini memang punya kemampuan khusus, di mana jahitan-jahitannya itu halus dan bisa membuat tas itu sangat rapi sekali. Dari situlah Pak Salim ini percaya diri, dia ingin mengembangkan bisnisnya dan satu-satunya cara adalah mereka harus pindah ke Jakarta. Nah di Jakarta sendiri ini ada adik dari ibunya Hesti yang bernama Tante Ira. Tante Ira tinggal di satu rumah tinggalan dari orang tuanya, jadi Tante Ira tinggal bersama keluarganya di sana. Nah dari situlah mereka mulai punya pikiran untuk pindah ke Jakarta. Setelah Hesti ini lulus SD, barulah mereka mulai pindah ke Jakarta dan mereka ngontrak di satu rumah yang gak terlalu besar. Yang letaknya ini gak jauh dari rumah Tante Ira itu. Dari situlah mulai Pak Salim menjalankan usahanya dan gak sampai satu tahun banyak sekali orderan yang masuk. Ada ibu-ibu PKK ini yang pesen seragam, ada juga bapak-bapak yang pesen baju pengajian untuk tahlilan. Nah dari situlah Pak Salim merasa mulai harus ngambil karyawan lagi. Jadi dipekerjakan ada sekitar tiga orang karyawan yang dipekerjakan untuk membantu pekerjaan Pak Salim ini. Nah sekitar satu tahun berjalan, ternyata orderannya ini semakin banyak dan usaha Pak Salim ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai dari situ Pak Salim bisa membeli satu rumah baru yang terbilang cukup besar. Jadi dari situlah mulai mereka ini mengalami peningkatan ekonomi. Nah dari situlah Hesti ini cerita ibunya yang terbiasa hanya di rumah gak ngapa-ngapain. Ketika ada peningkatan ekonomi mulai ibunya ini mulai ikut-ikutan harisan. Dan beliau sering membeli tas-tas mewah karena memang mampu untuk membeli itu semua. Nah ketika pindah di rumah baru itu Pak Salim mulai menambah karyawan yang lebih banyak lagi. Ada sekitar 15 karyawan yang dipekerjakan di sana. Dan setiap makan siang karyawannya ini selalu ada jatah makan siang. Jadi mereka gak perlu keluar, mereka makan di sana sudah disediakan oleh asisten rumah tangga yang tinggal di rumah Pak Salim. Dari situlah semakin ekonomi Pak Salim ini meningkat dan orderannya semakin banyak. Nah sampai satu ketika ada satu pengusaha. Pengusaha ini punya pabrik kulit. Beliau mungkin karena sudah melihat kerja dari Pak Salim, dia melihat produk-produk yang dihasilkan dari Pak Salim itu bagus. Dari situlah pengusaha ini berniat untuk bekerja sama dengan Pak Salim. Jadi semua bahan-bahan kulit ini dihasilkan dari pabriknya si pengusaha itu. Dan semua pekerjaannya diselesaikan oleh karyawannya Pak Salim. Mulailah mereka bekerja sama dan ternyata semakin besarlah usahanya ini. Nah ketika itu si Hesti ini merasa semakin banyaknya orderan yang masuk. Ayahnya ini semakin mengalami gangguan-gangguan. Nah itu pun dirasakan oleh semua keluarga yang ada di rumah. Jadi pada satu siang ketika karyawan ini istirahat. Seperti biasa mereka menuju ke dapur untuk makan siang. Nah di tengah makan itu tiba-tiba ada satu karyawan ini yang teriak. Karena ternyata di piringnya ini ada paku kecil yang sudah terlanjur dimakan. Begitu dimuntahkan semua orang ini ngeliat. Nah karena kejadian itu Pak Salim ini pun datang. Ini kenapa kok ribut? Ini lho pak ada paku di makanan kami. Lho kok bisa kayak gitu? Nah otomatis Pak Salim langsung menyalahkan asisten rumah tangganya. Lho kamu ini gimana? Masa kok gak bener? Gimana kok bisa ada paku kecil disitu? Tapi karena waktu itu asisten rumah tangga ini merasa sudah dicek kembali dan sudah diijipi makanan itu dan gak ada satupun benda-benda asing yang masuk ke masaannya. Dari situlah asisten rumah tangga ini yakin Maaf pak, tadi pas saya masa itu sudah saya cek. Gak mungkin lah masa tiba-tiba ada paku kecil yang masuk ke masaan saya. Nah setelah kejadian itu muncullah berbagai macam persepsi. Terutama dari karyawannya Pak Salim ini mereka mulai beranggapan jangan-jangan Pak Salim ini diguna-guna sama pesaing bisnisnya. Karena memang hampir setiap hari Pak Salim ini harus mengerjakan ribuan produk-produk. Dan banyak sekali pesaing-pesaing bisnisnya ini yang merasa tersaingi oleh kinerja dari Pak Salim dan karyawannya itu. Nah beberapa hari kemudian ternyata ada lagi satu kejadian. Waktu itu ketika para karyawan ini makan siang tiba-tiba ada satu karyawan perempuan yang teriak. Jadi waktu itu Pak Salim ini baru keluar dari ruangan dan mau menuju keluar. Nah pada saat Pak Salim ini melewati karyawan yang lagi makan itu satu orang karyawan yang perempuan ini teriak. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Benar-benar ketakutan. Lah anehnya semua orang ini karyawan-karyawan yang lain ini nggak tahu sebenarnya ini anak ngapain kok teriak. Dari situlah dia pingsan. Nah setelah pingsan ditanya kamu tadi kenapa? Nah ceritalah si karyawan ini. Jadi waktu Pak Salim ini keluar dia itu ngelihat dari lubang telinga Pak Salim ini keluar darah yang mengucur merah dan kehitam-hitaman. Disitulah dia teriak karena benar-benar melihat darah itu mengucur darah sekali. Saking takutnya dia saking jijiknya melihat darah sampai-sampai dia ini pingsan. Nah setelah dikonfirmasi semua karyawan ini nggak ada satupun yang melihat kecuali si karyawan ini. Semua melihat Pak Salim itu biasa. Nggak ada darah apapun yang keluar dari lubang telinga Pak Salim. Nah dari kejadian itu si perempuan ini yang tadinya melihat bahwa ada darah yang keluar dari lubang telinga Pak Salim. Dia cerita dulu di kampungku itu pernah ada kejadian kayak gini persis seperti yang dialami Pak Salim. Dan itu ibuku yang melihat ada orang yang keluar darah dari telinganya dan nggak lama orang itu meninggal. Nah karyawan-karyawan yang lain bilang ush nggak boleh kamu ngomong kayak gitu. Kamu itu dulu yang kuasa. Bukan gitu aku ini cuma menyampaikan. Dan biasanya orang-orang yang kayak gini ini diguna-guna sama orang lain. Nah dengan kejadian itu karyawan-karyawan yang lain ini bilang sudah jangan sampai terdengar oleh Pak Salim. Tapi ternyata berita ini menyebar ke Hesti dan juga ke Yusuf anak-anaknya. Jadi karena Pak Salim ini jarang ada di rumah ketika karyawan-karyawan ini ngobrol sesuatu Hesti ini selalu dengar dan otomatis Hesti pun tahu tentang hal itu. Tapi pada waktu itu Hesti sendiri nggak mau mengungkapkan hal ini ke ayahnya ke Pak Salim. Hesti tetap diam. Nah sampai suatu ketika kejadian-kejadian yang nggak masuk akal ini sering dialami oleh keluarga Pak Salim dan juga dialami oleh karyawan-karyawan yang kerja di sana. Waktu itu ketika hari Sabtu ketika semua karyawan ini sudah pulang Pak Salim dan Bu Salim ini keluar rumah. Beliau berdua ini berencana membeli sesuatu. Jadi waktu itu malam itu di rumah cuma ada Hesti adiknya Hesti si Yusuf dan juga asisten rumah tangga. Mereka lagi santai nonton TV. Tiba-tiba nggak lama kemudian ada yang ngetuk pintu. Dek-dek-dek-dek Dek-dek-dek-dek. Nah dibukalah oleh Hesti. Begitu dibuka dia ini ngeliat ada perempuan perempuan ini pake kunde dan dandananya sangat aneh sekali. Dia pake bedak yang tebal sekali. Dan waktu itu si perempuan ini bilang Bapak ada Dek. Nah otomatis Hesti jawab Bapak lagi keluar. Tante ini siapa? Oh Tante temannya Bapak sudah janjian. Kalau gitu biar Tante tunggu di sini ya. Nah karena Hesti ini ngeliat tampilan dari sosok perempuan ini ini agak aneh. Jadi Hesti itu agak takut. Dia ini nggak berani buka pintu secara lebar. Dan waktu itu si asisnya rumah tangga ini tanya Siapa Kak? Ini temannya Bapak. Siapa? Nah begitu si asisnya rumah tangga ini menghampiri tiba-tiba si sosok perempuan ini agak jongkok mendekat ke arah Hesti dan bilang Tante tunggu sini ya. Begitu ngomong seperti itu Hesti ini ngeliat gigi dari sosok perempuan ini keluar darah semua disitulah Hesti ini ngerit dan nutup pintu. Nah pada saat itu si Yusuf dan juga Mbak Asis dan rumah tangga ini otomatis juga ketakutan Kamu kenapa Kak? Kenapa Kak? Itu loh ada hantu ada hantu setan-setan karena habis melihat sosok perempuan yang aneh ini jadi mereka pun mereka bertiga ini akhirnya memberanikan diri coba-coba dilihat begitu diintip ternyata gak ada siapa-siapa dan pintu mulai dibuka dari situlah mereka ini mulai heran terutama si Mbak Asis dan rumah tangga ini heran loh Mbak Esti tadi itu saya sudah kunci pager yang ada di luar itu kok bisa ada orang masuk ya lah disitulah mereka ini mulai ketakutan Mbak jangan nangkut-nangkutin Mbak ditutup pintunya mereka akhirnya nunggu kehadiran dari Pak Salim dan Bu Salim gak lama kemudian ketika Pak Salim dan istrinya ini datang barulah si Esti ini cerita ke papa dan mamanya itu bahwa ada satu sosok perempuan yang wajahnya menyeramkan dan ketika ngomong itu giginya mengeluarkan darah waktu itu Pak Salim ini gak percaya kamu itu ada-ada jadi mana mungkin ada sosok perempuan kayak gitu nah hal itu dibenarkan oleh asisten rumah tangga ini iya Pak saya sendiri juga tahu kalau ada orang disitu cuman saya sendiri belum sempat melihat jadi waktu itu yang melihat ini ya Mbak Esti nah dengan kejadian itu si Pak Salim ini gak percaya sama sekali tapi Bu Salim ini agak berpikir keras jangan-jangan memang ada yang pesaing usahamu mas yang gak suka sama kamu terus guna-guna kamu ah kamu gak usah mikir yang aneh-aneh ah udah lah yang penting aku kerja ternyata semakin hari semakin banyak keganjilan-keganjilan yang dialami oleh keluarga Pak Salim ini waktu itu ketika malam hari Pak Salim ini lagi tidur tiba-tiba di tengah malam itu Pak Salim ini teriak-teriak aduh 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 nah semuanya langsung bangun termasuk asisten rumah tangga Hesti dan juga adiknya si Yusuf ini bangun lupa apa kenapa ternyata Pak Salim ini sudah dipopong oleh Bu Salim keluar dari kamar si Pak Salim ini punggungnya ini ditepuk-tepuk sendiri aduh panas panas langsunglah semua ini bantu buka bajunya Pak Salim ternyata dibuka di bagian belakang itu di bagian punggungnya itu kelihatan ada cakaran ada tiga cakaran di sana dan kayak terlihat lebam sekali nah dengan kejadian itu langsung Pak Salim ini dibawa ke rumah sakit begitu sampai di rumah sakit dari pihak rumah sakit hanya ngasih resep dan dibelikan salep jadi salep inilah yang dioleskan di punggungnya Pak Salim keesokan harinya Pak Salim pun kerja lagi seperti biasa nah ketika malam hari di jam yang sama Pak Salim ini teriak-teriak lagi aduh aduh panas mah panas mah panas mah Pak Salim pun keluar kamar Hesti, Yusuf dan juga asisten rumah tangga juga bangun papa kenapa lagi panas, panas ininya papa panas panas begitu dibuka ternyata ada lagi cakaran nah cakaran ini ada di sekitaran pinggang jadi belum selesai cakaran yang kemarin ada lagi cakaran di bagian pinggang dan waktu itu Pak Salim merasa badannya panas sekali seperti terbakar dari situlah kemudian ada pemikiran dari Bu Salim Pak, sudah lah Pak ayo kita bawa ke orang pintar aja kalau memang dokter gak bisa mendiagnosa lebih baik papa ini dibawa ke orang pintar aja jangan-jangan ada yang gak suka sama papa tapi waktu itu Pak Salim ini ngotot dia tetap gak mau dibawa ke orang pintar jadi beberapa hari kemudian Pak Salim tetap kerja seperti biasa dia tetap mengawasi karyawannya dia tetap ngecek-ngecek apa barang-barang yang masuk dan dia tetap beraktifitas seperti biasa nah beberapa hari kemudian di tengah malam itu Hastie ini pengen buang air kecil dia pun keluar kamar begitu keluar kamar Hastie ini ngeliat ada sosok bayangan bayangan hitam ini kayak naik ke atas tangga nah keesokan harinya Hastie cerita ke orang tuanya bahwa malam itu dia ngeliat ada sosok bayangan yang naik ke tangga tapi karena sekali lagi kedua orang tuanya ini juga gak terlalu percaya dengan hal-hal seperti ini jadi hal itu pun diabaikan nah beberapa hari setelah itu sakit dari Pak Salim ini semakin parah hampir tiap malam Pak Salim itu teriak-teriak tolong panas panas mah panas mah dan si Bu Salim ini selalu cerita setiap kali Pak Salim ini merasakan sakit Bu Salim selalu jadi korbannya artinya ketika Pak Salim merasakan panas Pak Salim itu selalu jambak rambut dari Bu Salim jambak-jambak dan kayak marah-marah ke Bu Salim padahal Bu Salim ini gak tahu apa-apa dari situlah beberapa hari kemudian Bu Salim gak mau lagi tidur sekamar dengan suaminya itu dia memilih tidur dengan anak-anaknya dan ketika ditanya oleh Tante Ira karena waktu itu yang paling dekat saudara dari ibunya Hesti yaitu Tante Ira jadi Tante Ira ini sering kesana kenapa mbak kok gak tidur sama suamimu lah gimana Mas Salim itu kalau tidur di tengah malam dia ini marah-marah rambutku suka di jambak-jambak dan matanya itu selalu melotot-lotot ke aku kayak marah lah aku ya gak sanggup kayak gini akhirnya beberapa malam kemudian Bu Salim masih tetap tidur bersama si Hesti dan hampir setiap malam Pak Salim selalu teriak-teriak seperti itu dia mengeluh sakit panas di belakangnya itu panas dari situlah Tante Ira ini coba bilang ke Pak Salim Mas cobalah Mas dibawa aja ke orang pinter siapa tahu ada orang yang gak suka sama Mas Mas ini kan usahanya bener-bener kenaikannya pesat dan banyak sekali orderan yang masuk siapa tahu ada pesaing bisnisnya Mas ini yang gak suka Mas harus sedikit percaya sama halal kayak gini disini ini memang ada halal seperti itu jadi sambil Pak Salim ini menahan rasa sakit Pak Salim ini sambil jalan-jalan kepala udah gak mau aku dek gak mau dek nah hal itu terjadi terus menerus Pak Salim tetap setiap malam merasakan kesakitan yang panas sekali nah selain daripada itu di siang hari beberapa hari sekali itu Tante Ira ini selalu datang ke rumah begitu Tante Ira datang Tante Ira selalu tanya ke Esti Papa mana dek Papa lagi keluar ngurusi kerjaan sama Mama nah disitu Tante Ira ini bilang Tante mau masuk ke kamarnya Papa ya loh kenapa te tadi Tante sudah izin kok sama Mama mau ngambil sesuatu itu loh disuruh Mama ada catatan-catatan penting oh ya sudah masuk aja te jadi Esti mempersilahkan Tante Ira ini masuk nah waktu itu Esti ini gak tahu apa yang dilakukan oleh Tante Ira di dalam gak tahu tapi ketika keluar dari kamar Tante Ira itu wajahnya seperti ketakutan dan selalu Tante Ira langsung pamit pulang nah beberapa hari kemudian ketika Tante Ira ini datang selalu yang ditanya Papa ada nah ketika Papa dan Mamanya Esti ini gak ada Pak Salim dan Bu Salim ini gak ada Tante Ira selalu izin masuk ke kamar Papa dan Mamanya itu jadi Esti ini gak tahu Tante ini ngapain tapi berhari-hari kemudian sakit dari Pak Salim ini semakin parah sampai-sampai Pak Salim ini sudah gak bisa beranjak dari tempat tidur dan hanya bisa terbaring di tempat tidur disitulah mulai Esti ini merasa kok ada yang aneh sama Papa ini nah dari situlah ketika Esti berangkat ke sekolah dia coba komunikasi dengan satu temannya dimana waktu itu temannya ini punya Bapak dan Bapaknya termasuk orang yang pintar nah sepulang sekolah Esti pun menuju ke rumah temannya itu diungkapkanlah semua oleh Esti si orang pintar ini ngomong gak terlalu banyak nah beliau cuma bilang ini memang Papamu ini diguna-guna dan yang mengguna-guna orang dekatnya Mamamu disitu Esti ini langsung kaget siapa ya Pak nah Bapak gak bisa ngomong yang jelas orang ini orang dekatnya Mamamu sudah kamu pulang kamu doakanlah Papamu supaya Papamu ini umur panjang nah sepulangnya dari sana Esti ini nangis dia takut benar-benar kalau Papanya dalam waktu dekat itu meninggal nah begitu sampai di rumah ternyata sudah banyak orang di rumahnya Esti dan ternyata benar ketakutannya Esti ini benar hari itu Papanya meninggal disitulah Esti langsung nangis histeris dia gak bisa ngapa-ngapain dan dia bingung harus ngapain begitu Esti ini nyampe di rumah mamanya ini langsung meluk kamu sabar ya nak sabar ya nak maafkan Papamu ya nak maafkan Papa ternyata hari itulah Pak Salim ini meninggal dan setelah dimakamkan malam harinya digelar satu tahlilan seperti biasa keesokan harinya juga seperti itu warga datang dan menggelar tahlilan nah di hari ketiga pada waktu warga kampung ini mengelar tahlilan tiba-tiba semua yang ikut tahlilan disana ini denger ada suara laki-laki yang teriak kesakitan dari kamarnya Pak Salim tolong panas panas tolong tolong disitulah Bu Salim ini yakin kalau itu adalah suara Pak Salim jadi begitu orang-orang ini berdoa tahlil secara bersama-sama mereka ini langsung berhenti ketika mendengar ada suara minta tolong nah begitu orang-orang ini berhenti suara ini pun ikut berhenti mulailah dilanjutkan lagi pembacaan-pembacaan tahlil dan gak lama setelah itu ada lagi suara tolong tolong nah dari situlah mulai pemimpin tahlil ini cepat-cepatan membaca doa dan selesailah tahlil itu warga pun pulang nah dari kejadian itu warga mulai membicarakan sosok Pak Salim Pak Salim ini meninggalnya kenapa kok sampai-sampai ada suara Pak Salim dari dalam kamar dan karena warga semua yang ikut tahlilan ini semuanya denger ada suara laki-laki dari kamarnya Pak Salim dan mereka ini semakin yakin kalau itu adalah suara Pak Salim nah beberapa hari kemudian setelah tujuh hari berjalan Tante Ira ini masih sering datang ke rumah si Hesti begitu Tante Ira datang yang ditanya pertama kali oleh Tante Ira adalah mama ada gak mama gak ada lagi keluar tadi pamitnya mau arisan Tante boleh gak masuk ke kamarnya mama nah Hesti ini cuma diem Hesti pun langsung memutuskan masuk kamarnya sendiri dan waktu itu sambil ngintip Hesti itu ngeliat Tante Ira masuk ke kamar mamanya dan gak tau apa yang dilakukan sekitar hampir satu jam lebih setelah itu Tante Ira ini keluar dari kamar mamanya dan langsung pulang nah kejadian ini terjadi lagi beberapa hari kemudian ketika itu mungkin Tante Ira ini gak tau bahwa Hesti ada di dalam kamar tiba-tiba Tante Ira masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar mamanya setelah itulah baru Hesti ini gak bisa naen lagi ditegur sendiri tantanya Tante Tante itu gak boleh masuk kamarnya orang Tante harusnya izin dulu ke mama loh dek Tante sudah izin ke mama Tante ini mau cari sesuatu Tante mau cari apa Tante jangan aneh-aneh disini nah Hesti ini terlihat marah sekali ke Tante Ira sebenarnya Hesti sendiri gak mau marah ke Tante Ira tapi karena dengan beberapa kejadian yang dialami oleh ayahnya dan ada satu orang pintar yang bilang bahwa yang melakukan guna-guna ini adalah orang deket mamanya Hesti itu yakin bahwa yang melakukan ini adalah Tante Ira dan setelah ditegur itu Tante Ira gak lagi datang ke rumah Hesti sampai sekitar 40 hari setelah meninggalnya Pak Salim Yusuf itu tiba-tiba ngigau dengan sendirinya di tengah malam Yusuf ini mengigau waktu itu Hesti langsung bangunkan dek kamu kenapa dek kamu kenapa begitu Yusuf ini bangun Yusuf pun cerita bahwa waktu itu dia mimpi dia ada di tengah gurun pasir yang gelap sekali dan waktu itu dia dikelilingi oleh sosok yang hitam-hitam dia gak tau itu siapa dan jelas-jelas sosok-sosok ini menyerang si Yusuf sampai-sampai Yusuf ini gak bisa gerak dia karena ditahan oleh sosok yang hitam-hitam yang menyeramkan itu nah ternyata beberapa hari kemudian Yusuf juga mengalami mimpi yang sama dia mengigau sampai-sampai badannya ini keringetan dan dia sampai takut tidur sendirian nah dengan kejadian itu Hesti ini sempat bilang ke mamanya mah Yusuf itu loh kok sering ngalami kejadian kayak gini diceritakan semua tapi mamanya tetap bilang sudah lah dik mungkin mimpi Yusuf lain kali suruh baca doa nah dengan kejadian itu akhirnya hal ini pun berlalu sampai berjalannya waktu satu tahun kemudian pada satu siang mamanya Hesti ini Ibu Salim ini datang bersama satu orang laki-laki dikenalkanlah si laki-laki ini pada Hesti dan juga Yusuf ini temannya mama namanya Pak Moko disitu pertama kalinya Hesti melihat Pak Moko Pak Moko ini orangnya baik sekali dia benar-benar ramah dan waktu itu Hesti sudah ada pikiran dalam hatinya mungkin ini calonnya mama nah berjalannya waktu Pak Moko ini sering datang ke rumahnya sering ngajak anak-anak jalan nah sepeninggal Pak Salim itu memang usaha yang digeluti Pak Salim ini secara otomatis bangkrut dengan sendirinya karena gak ada satupun yang bisa menghandle dari situlah perekonomian keluarga dari Hesti dan juga keluarganya ini hanya didapatkan satu-satunya dari barang-barang yang mereka jual satu persatu barang ini mereka jual terutama tas-tas mewah yang dulu pernah dimiliki mamanya itu satu persatu dijual untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka nah karena hari itu Hesti ini belum juga lulus SMA jadi Hesti sendiri juga gak bisa kerja jadi dia menunggu sampai lulus SMA barulah dia punya pikiran untuk kerja nah kehadiran Pak Moko di tengah keluarga Hesti ini disambut baik oleh Hesti dan juga Yusuf dia merasa nyaman dengan Pak Moko dan Hesti sendiri pada akhirnya menganggap Pak Moko ini sebagai ayahnya sendiri nah waktu itu Hesti ini sempat mengungkapkan dia sempat bilang ke mamanya mah mama kapan nikah sama Pak Moko waktu itu mamanya ini cuma diem gak lama kemudian mamanya ini bilang dek mama jujur ya sebenarnya satu bulan yang lalu itu mama sudah nikah siri sama Pak Moko dan memang mama masih merahasiakan hal ini karena takut mama takut mau ngomong sama kamu sama di Yusuf disitu akhirnya Hesti menjelaskan ya gak apa-apa kalau gitu Hesti ikut seneng pada akhirnya mama ada temen lagi nah setelah mendengar pernyataan bahwa mamanya ini sudah menikah dengan Pak Moko Pak Moko ini pun semakin sering datang kesana bahkan beberapa kali juga nginep di rumah Hesti itu tapi sering kali mamanya ini lebih sering tidur di rumah Pak Moko nah hari-hari pun berlalu Tante Ira ini datang begitu Tante Ira datang Hesti mempersilahkan masuk seperti biasa dan waktu itu Tante Ira sempat tanya Mbak Dik Yusuf gimana kabarnya apa masih sering ngimpi-ngimpi yang aneh-aneh Hesti menjelaskan Alhamdulillah sudah gak lagi emangnya kenapa oh gak apa-apa kalau memang nanti Dik Yusuf ngalami kejadian yang aneh Mbak Hesti bilang ke Tante ya Mbak Hesti hubungi Tante aja waktu itu Hesti cuman mengiakan oh iya Tuh setelah itu percakapan ini pun selesai nah Hesti ini sempat bertanya-tanya kenapa ya kok Tante Mira kok tanya seperti itu dan dari mana Tante ini tahu kalau Yusuf mengalami mimpi buruk sampai kemudian Hesti ini lulus sekolah dia pun memutuskan untuk kerja sebagai SPG dia kerja seadanya yang penting ada pemasukan nah dari situlah Hesti ini merasa mulai ada keanehan dari mamanya itu mamanya Hesti ini sering menjual barang-barang waktu itu yang Hesti gak terima karena sepeda motor dari Yusuf ini dijual tanpa semangat mengetahuan dari Yusuf dan juga Hesti tiba-tiba Yusuf mau berangkat ke sekolah dia cari loh motorku kok gak ada Kak langsunglah mereka ini tanya ke asisten rumah tangganya Mbak motorku kemana dipakai siapa nah si asisten rumah tangga ini agak ketakutan dengar pertanyaan dari Yusuf gak lama setelah itu mbak-mbak asisten rumah tangga ini bilang mas sebenarnya motornya itu dijual sama mama nah disitulah Hesti ini bener-bener marah dan langsung menghubungi mamanya mama ini maksudnya apa kenapa kok motornya adik dijual tanpa semangatawannya adik mama kan juga dapet nafkah dari omoko kenapa kok mama tega jual motornya si Yusuf lah mamanya gak bisa ngomong ternyata semakin hari banyak sekali barang-barang yang dijual oleh mamanya waktu itu Hesti gak tau untuk apa nah sampai pada satu ketika Yusuf ini mengalami sakit sakitnya ini berhari-hari sampai-sampai Yusuf ini gak sadarkan diri ketika Yusuf mengalami sakit yang parah itu akhirnya dibawalah Yusuf menuju ke rumah sakit waktu itu Hesti gak tau mamanya dan omoko ini kemana ternyata diagnosa dari rumah sakit ini gak menyatakan sakit apapun pada si Yusuf jadi setelah seminggu kemudian Yusuf ini pun dipulangkan nah begitu sampai di rumah dua hari kemudian Yusuf mengalami sakit lagi sampai-sampai Yusuf ini gak sadarkan diri dari situlah Tante Ira ini dateng Yusuf kenapa mbak gak tau te Yusuf dari kemarin kayak gini setelah dari rumah sakit itu sebenarnya sudah sehat tapi kondisinya kayak gini lagi nah disitu Tante Ira ini langsung masuk ke kamar mamanya Hesti dia masuk tanpa izin waktu itu Hesti cuman ngeliat gak lama kemudian si Tante Ira ini kayak gobo dia nyari sesuatu Tante ini kenapa Tante nyari apa udah mbak Tante mau nyari sesuatu Tante nyari apa nah karena Hesti ini bener-bener jengkel sama tantanya itu ketika si Yusuf ini sakit tantanya malah sibuk nyari sesuatu kayak bener-bener tantanya itu panik disitu Hesti semakin curiga sama Tante Ira Tante pulang aja Tante jangan disini malah bikin aku panik Tante pulang aja diusirlah Tante Ira ini nah beberapa hari kemudian sakit si Yusuf ini semakin parah malam harinya ketika si Yusuf ini badannya panas Tante Ira ini datang lagi begitu Tante Ira datang Tante Ira itu masuk lagi ke kamar mamanya dia nyari sesuatu buka laji dan lain sebagainya sampai masuk ke toilet langsung keluar lagi Tante Ira ini nyari apa disitulah Tante Ira bilang sudah lah Mbak Tante cerita pun kamu gak bakal tau ini yang tau Tante sama mamamu lu maksudnya apa Tante mau cerita tapi asalkan Mbak Esti mau janji janji apa Tante janji ketika Tante cerita ini Mbak Esti sama Dik Yusuf gak boleh sedikit pun benci sama mama gak boleh sedikit pun marah sama mama mama itu korban loh maksudnya Tante ini apa disitu Esti ini semakin bingung maksudnya Tante Ira ini apa barulah cerita sudah yang penting Esti janji dulu Esti gak boleh marah ya sama mama iya tuh Esti janji Esti janji karena Esti pengen tau ini sebenarnya ada apa barulah Tante ini cerita jadi Mbak sebenarnya Tante ini sudah curiga dari lama bahwa sebenarnya yang menghancurkan rumah tangga Mbakku ini rumah tangga mamamu dan juga yang membuat papa sampai sakit-sakitan itu adalah Pak Moko nah Esti kaget loh kok Pak Moko loh kan mama baru kenal sama Pak Moko baru-baru ini kok bisa Pak Moko nah Tante Ira cerita lagi pada saat usaha Pak Salim ini mengalami kenaikan disitulah Bu Salim ini sering ikut Arisan dan pada saat inilah Bu Salim ini kenal dengan satu orang yang namanya Moko jadi dari sinilah perselingkuhan ini sudah terjadi nah yang tau tentang ini satu-satunya adalah Tante Ira karena Tante Ira pada waktu itu pernah memergoki Bu Salim dan juga Pak Moko di satu pusat perbelanjaan disitulah Tante Ira langsung marah-marah ke Bu Salim ke mbaknya itu dia marah-marah kamu jangan gitu mbak ini dosa ini dosa tapi karena waktu itu Bu Salim ini menjelaskan dia ini seolah mencari-cari alasan dari situlah Tante Ira bilang ke mbaknya itu ya sudah mbak kalau gini aku gak mau ikut campur urusanmu yang jelas aku kasihan sama Pak Salim juga sama anak-anakmu nah dari situlah hubungan antara Bu Salim ini dengan Pak Moko semakin terjalin mereka sering keluar bersama dan waktu itu Tante Ira ini sudah mulai curiga pada waktu Pak Salim ini mengalami sakit yang gak wajar nah dari situlah Tante Ira ini memutuskan mendatangi orang pintar nah begitu Tante Ira ini mencari informasi pada orang pintar didapatlah informasi didapatlah keterangan yang pasti bahwa ternyata yang guna-guna Pak Salim selama itu adalah Pak Moko ini nah karena itulah beberapa hari sekali ketika Tante Ira ini datang ke rumah Hesti selalu yang ditanya Papa sama Mama ada gak? ketika gak ada Tante Ira ini langsung masuk ke kamar karena Tante Ira ini sebenarnya mencari satu barang yang sengaja ditaruh oleh Pak Moko itu melalui perantara Bu Salim nah barang inilah yang dicari oleh Tante Ira jadi hampir setiap beberapa hari sekali Tante Ira itu selalu mencari keberadaan barang ini ditaruh dimana? karena menurut keterangan dari orang pintar yang dikenal oleh Tante Ira itu barang ini bentuknya seperti senjata kecil dan pasti ditaruh di satu tempat yang letaknya gak jauh dari tempat tidurnya Pak Salim jadi menurut keterangan orang pintar ini selama barang ini masih ada di dalam rumah itu maka satu persatu keluarga dari Pak Salim ini akan meninggal terutama yang dari garis keturunannya yaitu anak-anaknya sendiri nah pada waktu itu ketika si Yusuf ini sakit si Hesti ini langsung melihat ke arah adiknya teh jangan-jangan sakitnya si Yusuf ini juga gara-gara benda itu makanya itu Kak Tante ini dari kemarin-kemarin nyari benda itu Tante itu yakin bahwa sakitnya papamu itu dikarenakan benda-benda ini benda kiriman itu makanya Pak Salim itu selalu mengeluh kesakitan panas di bagian belakangnya itu karena barang-barang kiriman dari si Moko itu nah akhirnya dari cerita itu Hesti dan Tante Ira langsung nyari keberadaan benda itu dan ketika dicari gak lama kemudian karena berkat bantuan si Hesti dan juga satu asisten rumah tangannya itu ditemukanlah satu barang benda ini menyerupai senjata kecil diletakkan di tengah-tengah buku yang ditumpuk-tumpuk nah dari situlah Tante Ira langsung ngambil benda itu dan dibawa ke tempat orang pintar tersebut begitu dibawa ke sana benda ini pun dimusnahkan nah setelah kejadian itu dua hari kemudian Yusuf ini gak lagi sakit jadi mereka semakin yakin bahwa benda kiriman dari Moko inilah yang membuat Pak Salim waktu itu sakit-sakitan dan sampai meninggal nah setelah kejadian itu ketika mamanya ini datang Hesti langsung marah-marah sejadi-jadinya nah ternyata setelah kejadian pertengkaran itu si mamanya Hesti ini ternyata membela Pak Moko bahkan pada waktu itu si Hesti ini sempat diusir dari rumah karena dia benar-benar jengkel Hesti pun keluar dari rumah sampai-sampai Yusuf waktu itu sempat nangis dia narik-narik kakaknya jangan sampai kakaknya ini keluar tapi karena waktu itu Hesti ini benar-benar sedih karena dia ingat juga dengan papanya yang waktu itu sakit sampai meninggal Hesti sudah gak bisa lagi diam dia angkut semua barang-barangnya dan Hesti pun keluar dari rumah dia langsung memutuskan pindah ke Jogja dia ngekos di sana dan cari kerja di Jogja jadi selama berbulan-bulan ternyata mamanya Hesti ini gak juga menghubungi Hesti jadi waktu itu dia cuma bisa dapat kabar dari Yusuf tentang mamanya nah hal itu terjadi sampai berbulan-bulan kemudian sampai bertahun-tahun kemudian Hesti ini sampai gak habis pikir kenapa kok mama ini sampai bela-belain Pak Moko padahal jelas-jelas orang ini adalah orang jahat dialah yang berusaha menghancurkan keluarga dari Pak Salim dan menghancurkan semua rumah tangganya termasuk usaha Pak Salim ini yang bangkrut juga karena ulah dari Pak Moko disitu Hesti ini juga berpikir selama kenal dengan Pak Moko Hesti ini sendiri juga gak tau Pak Moko ini dari keluarga mana rumahnya dimana pekerjaannya apa dia gak tau nah selama tinggal di Jogja Hesti mulai nyaman tinggal di sana dan sampai kemudian singkat cerita dia pun ketemu dengan satu orang laki-laki dan dia menikah dan sampai hari ini Hesti tinggal di Jogja bersama suami dan dua orang anaknya nah sampai hari ini juga Hesti belum menjalin komunikasi dengan mamanya jadi dari cerita ini ada pesan juga dari Hesti siapapun yang mendengar cerita ini terutama orang yang merasa sebagai mamanya Hesti semoga bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan semoga bisa sadar semua nama dalam cerita ini adalah nama samaran untuk menjaga nama baik beberapa pihak dan semoga kisah ini bisa diambil pelajaran dan bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua mohon maaf kalau ada salah-salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!